IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Mengatakan demikian Dan biarkanlah ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Dan utuh Dan tak kekurangan suatu apapun Saudara-saudara Ayat ini ya menjelaskan Supaya kalau kita tekun itu Akan membuahkan Jadi akan keluar buah yang matang Jadi buahnya itu matang Supaya kita sempurna Dan utuh Sempurna dan utuh Saudara Disini maksudnya begini ya Bahwa kita itu melakukan segala sesuatu Perlu dengan tekun Jadi tidak asal-asalan Ada cerita di suatu kerajaan Rajanya ini sudah tua Jadi dia serahkan kedudukannya kepada anaknya Lalu anaknya Dia tidak semangat Dia pikir Aduh Apa sih ya saya gak suka Dia gak mau menjadi raja Dia males kalau dia harus memerintah Dia harus mengatur Dia itu sukanya Ya menikmati hidup saja Menikmati hidup tanpa susah Tidak mau disuruh menjadi orang yang tekun Jadi dia Akan pengennya jalan-jalan Walaupun dia sudah diangkat Naik tahta menjadi raja Tetapi pada suatu saat Pokoknya dia memakai pakaian biasa Dia Jalan-jalan ingin Lihat kehidupan rakyatnya Waktu dia jalan-jalan Sampai di suatu tempat Ada seorang yang badannya gagah Tetapi Keliatannya capek Males Sedang menanam pohon zaitun Lalu rajanya bertanya Dek Kenapa kamu Kok keliatannya Lesu Apa kamu sakit Ah tidak Saya ini males Saya disuruh ayah saya Menanam pohon Sampai 300 Pohon Ini saya sudah menanam 100 Aduh Males Saya Tidak semangat Karena ini bukan kesukaan saya Oh Kasian ya Kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak suka Mana ayah kamu Saya mau bertemu Lalu dia beritahu Oh ayah saya Di balik gunung ini Dia juga sedang menanam Oh dia tidak memberitahu Ayah saya ada di balik gunung itu Lalu si raja ini Yang menyamar Dia pergi ke balik gunung itu Dia lihat ada seorang Yang sudah lebih tua Tetapi dia gagah Dan semangat Sedang mencangkul Dia menanam pohon Kelihatan semangat sekali Lalu dia tanya Oh Bapak Kakek Sedang Mencangkul Kakek kelihatan sehat sekali ya Kelihatan gembira Kelihatan semangat Oh ya Karena saya memang Suka Melakukan pekerjaan saya ini Itu sebabnya Saya semangat Oh begitu ya Kenapa Kakek kok mau Nanam-nanam ini Untuk apa Sampai banyak begini Oh iya Saya menanam ini Karena ini pohon zaitun Banyak manfaatnya Dan Saya sendiri Masak Dengan zaitun Saya suka Minyak zaitun Lalu saya berpikir Tentu ada orang Yang menanam Kalau tidak ada orang Yang menanam Mana bisa kita Memiliki minyak zaitun Itu sebabnya Saya juga ingin Melakukan sesuatu Supaya Bermanfaat Untuk orang lain Ya Jadi nanti Kalau saya menanam Banyak pohon Kalau pada waktu Ada hasilnya Banyak orang Yang bisa menggunakan Tentunya Tentunya Kamu juga lihat Ya tadi Di sebelah sana Anak saya juga Saya suruh nanam Lalu Si rajanya Oh iya Saya bertemu Tetapi dia tidak semangat Karena dia tidak Suka Sepertinya Terpaksa Dia harus melakukan Nah Lalu raja itu Mengatakan Wah Saya dapat inspirasi Ya Karena Kamu semangat Karena kamu Tahu bahwa Apa yang kamu lakukan Ini bermanfaat Untuk orang-orang Menjadi berkat Bagi banyak orang Saya juga sadar ya Saya harusnya begitu Lalu dia bilang Ya jari payahmu ini Pasti menunggunya Masih bertahun-tahun Baru berbuah Sekarang Sekarang kamu sudah Begini susah payah Tentunya Kamu belum Ada hasil Apa-apa Ini saya kasih uang Oh dia dikasih uang Banyak sekali Lalu dia Mengatakan demikiannya Si kakek ini bang Tuh Lihat kan Walaupun saya Berjeri payah Masih lama Akan menunggu Buahnya Ini lihat Ternyata Saya sudah punya hasil Ya Karena sama raja Dia diberi Uang Diberi hadiah Nah Ayat ini mengatakan Dan biarkanlah Ketekunan itu Memperoleh Buah yang matang Ya Ketekunan dia ini Supaya kamu menjadi Sempurna Dan Utuh Dan tak berkekurangan Apapun Saudara Jadi kita perlu Tekun Ya Jadi ini tekun Di dalam menjalankan Tugas kita Karena Memang Satu orang Yang melakukan Kebaikan itu Dirasakan oleh Orang banyak Marilah kita Bersama-sama Melakukan Kebaikan Bukan hanya Untuk diri kita saja Tetapi kita harus Semangat Kita harus Tekun Melakukan Kebaikan Yang Supaya dapat Dirasakan oleh Banyak orang Tuhan Terima kasih Tuhan Atas Firman mu Mengajarkan kami Agar tekun Agar kami Menghasilkan buah Yang matang Dan Supaya kami Juga Hidup kami Ini Disempurnakan Tidak Kekurangan Suatu Apapun Berkati Tuhan Setiap orang Yang merenungkan Firman mu Supaya Semakin Semakin Tepun Dalam Apa yang Mereka Lakukan Supaya mereka Tahu Bahwa mereka Akan Menghasilkan Buah Yang matang Dan mereka Juga akan Tidak akan Kekurangan Suatu Apapun Mereka Menjadi Sempunan Terima kasih ya Tuhan Demi nama Yesus kami berdoa Amin Demikian Sudara-sudara ya Kita tekun Lakukan kebaikan Untuk manfaat Banyak orang Sampai jumpa pula Ciao